Hai Pak ini harganya kena 550.000 saja kalau nggak coba sepil lainnya kuning-kuning bos ya Oh gitu kurang satu ke mana punya purleopat kuning leopat kuning jadi di depan kamera aja langsung burik buktikan ke kios depan mata pasti gede bos gede banget ya orang penggemar burung anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua bagaimana kabarnya mudah-mudahan seperti cowok dalam keadaan sehat-sehat semua yang untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur untuk teman-teman yang bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru nah untuk kiosnya Mas Andy di sini ada lantai dasar gedung utama paling pojok ke toilet ya ntar kita langsung pantau aja tak berikut tanya untuk harga-harganya nah ini untuk pengunjungnya daripada mantau untuk cuca hijaunya untuk cacungkutnya juga daripada kita rajin karena kita akan tanya untuk harga berikut stok-stok terbarunya dan info-infonya Assalamualaikum Mas Andy Gimana kabarnya nih Alhamdulillah baik Alhamdulillah baiknya ini nggak pulang kampung atau gimana nih kita menemani korban-korban yang gagal mudik Oh menemani korban-korban yang gagal mudik bagus itu Mas Andy Emang yang disana udah nggak kangen tuh pas kangen ya PCS hahaha nah di disini untuk buka dari jam berapa nih mau pas nih kita buka normal bos dan jam 6 sampai jam 5 sore untuk nanti hari Rabu kita tutup Rabu hari raya soalnya nanti kamisnya kita buka lagi Oh berarti untuk tutup cuma hari H doang ya hari H doang nah untuk kirim-kirim gimana nih kirim-kirim area Jabodetabek bisa COD kalau luar Jakarta transfer dulu baru barang dikirim bos aman 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 Oke langsung nomornya Sandy Prabowo Oke Mas Andy ada yang special apa nih untuk ini untuk hari ini nih untuk teman-teman kicomannya kacer kacer apa ini kacer Kalimantan coba sepul salah satu Mas Andy untuk kacer Kalimantannya nih Mas Andy saya belum punya buat koleksinya nih untuk burung kacernya karena kita lagi jarang banget untuk kacernya nih ntar kita sepilih aja ya teman-teman ya untuk kacernya yang lagi nyari kacer lagi nyari-nyari kacer uh kenapa kayaknya seperti ini untuk kacer Kalimantannya ini sudah makan pura atau belum atau gimana nih kalau ini sudah pada ngumpur bos kainnya kuning-kuning Oh gitu kurang-kuning punya pura leopat kuning leopat kuning jadi uh ulat dicampur pur gitu ya untuk nggak ada ulatnya bos ah kita nggak pakai ulat berarti langsung langsung pura makroto aja pura makroto diaduk itu kayak gitu Oh gitu modelnya kayak gitu ya temennya takutnya kan temen-temen nyampe rumah enggak dikasih kloto atau apa untuk komplain kan gitu makin dia Oke berarti ini untuk makan disini itu dikasih purur sama leopat sama koto makannya ya Nah ini untuk harganya gimana nih harganya ini yang bisa berdengar kita kasih 280 untuk yang mulus lo untuk yang mulus lo yang bondol ini bondolnya bondol dokor-dokor 27270 kalau lokasi tak kurangin 10.000 kalau ke lokasi dikurangin 10.000 ya Oke langsung satset-satset Oke Mas ini langsung aja nih Mas ini saya pakai cuca hijau tapi yang sebetulnya super-super masih ready nggak katanya kita ngomong katanya dulu bos ah Mas kalau ngapur kan itu kotorannya biasanya kotorannya kuning atau kotorannya apa bulet gitu ya seperti ini kalau kita kasih tahu Oh semuanya bos nih Oh berarti benar ya udah pur total sengaja kita nggak bersihin buat bukti buat bukti ya jadi bener-bener kotorannya ini pur ya bukan encer kalau biasanya kalau belum makan pur ya encer putih ya Oke Mas ini kita lanjut ke cuca hijau yang bodi super nih eh buat koleksi Mas Endi ah mumpung lagi ada nih ah ntar kalau lagi nggak ada kan repot lagi kita akan sepil ya temen-temennya untuk cuca hijau yang bodi super sekaligus nih untuk nanti sore juga kita bongkaran lagi banyak trotol banyak PH banyak Oh ntar sore datang lagi pokoknya ini belum ini nyetok lagi Wah spesial banget ya temen-temennya pokoknya spesial banget untuk penggemar cuca hijau ntar sore bisa langsung merapat atau besok bisa langsung merapat untuk cuca hijau nya mau yang yang trotolan atau yang mana nih ah mau pastol pastol nopeng nah ada semua ya Nah kita sepilih salah satu nah nih yang bodi super-super kayak gini contoh pastolan tuh kayak gini bos pastol ya pastol ini nopengnya nggak rata masih ada dikit-dikit tapi bodinya nih mantep bener Mas Endi ini bukan hanya di depan kamera aja bos ya langsung buruk buktikan ke kios depan mata pasti gede bos gede banget ya mewah banget ya ini di harga berapa kalau kayak gini untuk kayak gini kita kasih harga 650 ribu aja kondisi dokor kalau ada yang trotol tengah sore kan datang untuk yang trotol di harga berapa trotol kita kasih harga net enam setengah enam setengah cuman kalau nopeng kita kasih nego masih nego-nya kita kasih harga bensin satu liter masih bisa kurang lah berarti kalau yang trotolan 650 net ya itu kondisi dokor ya kondisi dokor kita juga ada yang medium-medium Oke kita sepil aja untuk yang medium ya ya jadi bebas pilih sesuai harga di kantong sesuai ada yang di kantong mau yang bodi super atau yang medium ini untuk cuca hijau yang penampakan yang mediumnya tuh ya seperti ini untuk pastolan cuca kondisi hijau nopeng medium-medium tapi lumayan jode ya soalnya kalau yang medium disini kita langsung lempar bos langsung kalau yang gue debik kita ecer temen-temen kecamannya biar kuasnya gitu Nah kalau yang kayak gini di harga berapa yang medium yang medium ini kita 530 530 ribu untuk paling kalau yang medium kita kalau baru tetap paling bisa empat bisa lima Oh berarti cuman buat itu doang ya buat grosir yang buat grosir kalau yang medium kan enggak dia dianya kan mau bodi jual lagi kalau dia ngangkat di sini yang bodi super penjual kurang angkat ya untuk besok aja yang hitunya Oke Oh lanjut lagi untuk yang cuca hijau PH nya nih untuk yang PH PH yang biasa yang kuningan ini seperti ini banyak untuk kenapa seperti ini untuk cuca hijau PH yang kuningan coba sepilih salah satu ini kayaknya ini 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 nah ini ya temennya untuk penampakannya ya dapat mulus ya dapat mulus ininya item harunya masih semua masih semua ya kayak gini kalau mau yang hitam banget yang PH yang real seperti dari PH sortiran pemikat hari ini kosong-kara nanti sore ada nah kalau yang ini dulu nih ini kita kasih harga 250 ribu aja 250 ribu untung-untungan untung-untungan ya kalau yang sortiran pemikat yang real PH diharga berapa biasanya 37370 ribu bedanya akan beda ya beda ya bedanya jauh banget mana yang betina nah kalau yang mau buat ternak-ternak ya untuk yang betinanya juga ini yang betina ya ini yang betina seperti ini ya penampakannya temennya untuk punya kalau buat mantau bedain cari yang bedain supaya enak temen-temen paham kalau beli supaya bisa nyortir gitu ya Oh beda udah jauh ya ya kuningan sama PH ini yang ini yang betina betina ril betina ya tuh kayak gini ya beda ya semua hitam ini pelaron putih pelaron ya buat ngecor semua berapa ini energinya 200.000 ya itu yang betina ya kalau ini bisa buat mancing-mancing buat mancing-mancing kalau nopengnya Anda enggak bergata tempen-temen pasti gacor lagi ya betul itu Oke masih nih kita lanjut lagi nih ke beranjangan ini untuk beranjangan ini beranjangan sana nah ini cakep banget untuk beranjangan Sanma suaranya mewah banget ya yang mana ini yang nanteng ini 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 kita ada videonya baru dapat diberi kukulnya nanti kita kirim ke apa cek ke ini mas Donita biar diposting aja mas nah nih tanggal hari ini 1235 bos yang hari ini Oh barusan banget satu jam yang lalu bos ini nih kita zoom Oh bener yang ini ya nih sias yang kelihatan ya iya kelihatan Oh oke kelihatan nanti kita kirim aja lah kirim aja ini berarti yang ada di kotak-kotak sini udah sortiran dijamin udah pada ngeriwik semua jaminan udah pada ngeriwik semua di harga Rp1.350.000 sedangkan untuk yang masih ombyokan di tono di harga Rp1.200.000 masih bisa nih masih bisa nego pula ya kopi kopi rokok sambil nongkrong di situ oke nggak apa-apa ya pokoknya yang penting puas cocok angkut gitu ya lanjut disini ready juga untuk beranjangan kalandra nah ini kayaknya nih cakep gitu udah jambul-jambulnya tuh paten-paten nah kalau beranjangan kalandra ini untuk speknya ini gimana ini kalandra ini kita yang jamin jantan aja bos jaminan jantan aja itu langsung pantau aja jadi kita belum begitu dapatlah yang misalnya enggak enggak tentu gitu kadang bunyi kalau ini kan sama udah pasti bunyi tiap harinya dipisahin pasti bunyi ya kalau ini kadang-kadang seharian bunyi seharian enggak gitu ya jadi khawatir kita meleset ya kita jamin tapi ternyata jantan-jantan ya ini harganya berapa nih kalandra kena Rp950.000 untuk beranjangan dengan sanmak khusus yang jantan ya nanti kita negoin rokok sama kopi benangkronnya Oke udah nongkrong dikasih kopi ya tapi ini yang lebih dapat ini bos ini baru dapat dapat orangnya mudik orangnya mudik mudik dijual lagi dijual lagi ini beranjangan beranjangan kalandra bos kalandra rawatan warnanya juga ada mutasi-mutasi ya Iya kaya itu kayak kemong warnanya beda jauh ya kalau udah mutasi cakep juga juga yang mohon iya iya kemerahan kayak gitu ya betul harga berapa ini dapetukur-tukuran ini harganya gacor-gacor takasih satu juta satu juta aja bukan burung bahannya ini dapetuk-tukuran burung sudah rajin ya Enggak ini dapet tadi malam sih orangnya butuh-butuh juit mau pulang kampung bukan tukur-tukuran butuh juit jadi jual sini ya Oke Mas Endi ada satu ekor ya bisa langsung dipantau di kios ya Oke ini lagi pada mantau untuk penggemar cuca ijo yang bodi-bodi besar ya bos ya pokoknya bisa sudah dipantau sampai kenyang untuk cuca ijo yang bodi besarnya sampai cocok-cocok langsung bayar bawa pulang nah baik temennya kita ombyokan sini nih ada cucak kombo kebetulan lagi banyak pas ini untuk cucak kombo harga berapa nih untuk perekornya di harga 30.000 ya untuk cucak kombo nih nih dan sebelah sini udah pada bunyi cacacacacacat itu tuh manutuh kebetulan stoknya lagi banyak nih untuk cucak kombo nih yang nyari masran cicak kombonya nah terus itu pledge apa itu mas Endi tinta money pledge tinta money harga berapa ini mas Endi 35 ribu untuk pledge tinta money nah terus lanjut disini ready juga untuk masran handal Yuhina yang nyari masran Yuhina kebetulan lagi stoknya lagi banyak untuk Yuhina Kalimantan ini kondisinya sudah ngepur total ya untuk Yuhina nya di harga 230 ribu aja ya untuk Yuhina Kalimantan nah ini sold out pleci dan siapa tinta money tinta money ini omnya buat dari mana om dari sentyong orang sentyong nih tuh penggemar burung buat di api hari atau gimana nih sampai berhasil iseng-iseng aja iseng-iseng berhadian adenya namanya siapa nih nama Ryo Ryo ya oke mas Ryo ini yang dipegang burung apa mas Ryo putih lang oke mas ya pak lanjut lagi ada yang murah-murah reject reject apa ini ini ada reject kalandra kalandra seperti ini pak tapi masih segar segar kelihatannya ini kenapa ya ini kakinya agak bengkak dikit oh kakinya agak bengkak dikit tapi normal normal gak apa-apa seorang makanya bengkak bengkak harga berapa ini harganya kena 550 ribu saja kalandra coba sepil biasanya takut ada yang mau gitu ngadopsi nah seberapa parahnya oh bengkak masih aktif masih aktif oh kaki jari belakang jepit jepit 550 ribu itu tapi jantan jantan bos jantan ya untuk apa namanya pergerakan masih normal bengkak bengkak doang ya kalau udah kering apa normal lagi ya ini bisa sembuh kalau saya rawat pribadi bisa sembuh saya rawat banyak jadi gak sempet jadi jual sempet aja ya oke ada berapa ada satu aja bos satu ekor ya oke selanjutnya terus lanjut disini ada bio anakan pokoknya lagi banyak untuk bio anakan ini mandiri mau lolohan mau untuk bio nya harga berapa ini itu bio nya kena 18 18 1 juta 800 ribu ya untuk bio anakan kalau yang dibawa ini gimana ini yang dibawa yang dibawa kena 14 bos mandiri 1 juta 400 anakan mandiri lebih murah ya lebih murah 1 juta 400 untuk bio anakan mandiri karena itu dapetnya lepas sarang dapetnya lepas sarang 1 juta 400 ribu mandiri tapi burung jinak-jinak ya oke teman-teman kita lanjut ke burung masran sini ada cacungko jantan cacungko jantan harga berapa 1 juta 700 ribu untuk burungnya bodi besar yang sudah terpantau sudah rajin jaminan 3 hari kalau tidak bunyi bisa ditukar untuk cacungko ini kebetulan cacungko stoknya lagi banyak pilihannya oke teman-teman kita lanjut disini ready juga untuk burung masran kinoi yang jantan untuk penampakan seperti ini untuk kinoi yang jantan untuk kinoi yang jantan disini di harga 320 ribu per ekornya nyeri masran kinoi yang jantan terus lanjut jamin trotol yang betinanya dulu yang betinanya dulu untuk yang betinanya di harga berapa itu yang betinanya 150 ribu 150 ribu untuk kinoi yang betina ini mulus-mulus sudah terpantau sudah pada rajin ya untuk kinoi betina terus disini ada jamin jamin jantan ini masih trotol ya oke mantap berapa ini 180 ribu untuk cak ijo mini trotolan jantan seperti ini stoknya ada berapa tinggal satu ini doang ya untuk cak ijo mini terus lanjut disini cak ranting ranting nih mantap ranting tadi mana ranting oke mas ini kita lanjut lagi disini ready juga untuk gecu atau kacer mini ya udah anteng-anteng mulus udah kering ya udah kering udah aman udah makan kan lor purtotal udah purtotal sebelum puasa sebelum puasa jadi aman banget ya kalau udah kita update pasti ada ada aja gitu harga berapa nih kena kita kasih 18 18 1.800.000 itu 180.000 ini ntar 1.000.000 180.000 itu berarti harga bahan banget ya tapi disini burung sudah rawatan sudah ngepur sudah aman ya disini sudah satu bulanan kurang lebih ya oke mas ini kita lanjut geser ya disini ada anis kembang hutan eh untuk speknya udah ngepur belum kita kelamin belum ketahuan berarti hutan ya yang penting udah ngepur aman harga berapa harganya kena 300.000 ya ada yang spesial kita lanjut ada yang spesial juga protokan hasil hutan gimana ini oh udah terpatul udah ngeriwi ini ada tiga nih ini 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 betina ini jantan ini jantan oke dan jantan udah terpanto ini hutan ramping ramping banget harga berapa ini ini kita kasih 450.000 450.000 ini spek geribik ini ada dua kalau kalau yang betina kan kayak gini tampilannya pendek pendek bulet ya bulet ya dari kejauhan kelihatan bulet ya ini kita kasih harga 300.000 300.000 aja betina udah ngepur semua itu udah ngepur sirpijo sudah purkasar ya untuk pengunjung hari ini lagi rame banget ntar kita pantau yang lain oke kita lanjut temen-temennya disini ready juga untuk kepudang Bali yang suka burung kepudangnya monggo nih keputusan stoknya juga lagi banyak untuk kepudang Bali tuh ya penampai seperti ini kepudang Sumbawa yang bodi besar-besar harga berapa ini harganya kena 250.000 netnya 2,5 ya untuk kepudang Bali atau kepudang Sumbawa kalau ada yang nawarin 27 ditawar aja untuk netnya di harga 250.000 lanjutnya yang setengah kopling cah ijo setengah kopling juga ada oke kita pantau untuk si cah ijo yang setengah kopling oh dipisahin di atas-atas sini oh udah tenang bodi besar bodi jumbo berarti tinggal lanjut aja nih ya lanjut untuk si cah ijo yang setengah kopling ini ini kita kasih harga 750 750 untuk setok ada berapa ekor ini nego bos ya nego itu 750 9 ekoran 9 ekoran khusus yang rawatan masterannya ini apa namanya masterannya apa ini jalaksuren oh iya ini masterannya samping jalaksuren apa itu kenapa ini tembakannya jenggot jawa tembakannya jenggot jawa tembakannya jenggot jawa tempel sama jenggot jawa yang gak coba oh gitu tembakannya udah masuk jenggot jawa nah kalau jenggot jawa nya dijual enggak jenggot jual berapa ini beli sepaket beli sepaket 500 tambah ini kan 7 setengah 700 700 jadi 5 sama 7 1 juta 200 1 juta 2 setengah 1 juta 250 1 paket tuh kalau satunya 3 setengah ini 500 500 yang cacau jenggot jawa nya ini juga gacoran lagi ini jenggot jawa sama harganya 500 ribu 500 mulus sudah rajin ya udah gacoran cacenggot jawa nya nyari masuran cacenggot jawa terus itu ada murah mejen troto lagi tuh gimana itu sopeknya sopeknya iya ini ada yang istimewa kalau yang single ring kita kasih berapa ini 700 ribu saja single ring 700 ribu jantan tulen untuk ekor gimana nih terakhnya terakhnya maksudnya untuk ekor ini standar standar ekornya 19 19 indukannya standar ini di harga 700 ribu rupiah ribu rupiah terus ada yang istimewa gak nih ada selalu ready pokoknya yang istimewa gimana ini yang istimewa ini taruhnya ini oke mas eddy ini kita lanjut untuk mureh medan yang gimana nih yang prestasian yang prestasian spek prestasian ya bodinya besar ini kalau prestasian untuk ekor saja ekornya kita normal 18 19 karena prestasian buat lomba kan kita kejar nafas kejar nafas ya bener kalau durasi ini dari mana ini prestasianya ini peternak ekor soalnya kita kasih ring nama kita kalau burung kalau gak asal oh gitu kalau burung betul ini yang prestasian pakai nama langsung peternak sendiri ya mewah banget kalau prestasian untuk ekor standar ini sama ini cuma ada berapa ekor ini yang dicatat tapi kelihatannya yang paling kering ini ya harga berapa sih 825 ribu untuk murai medan trotolan traprestasi monggo pokoknya sekarang udah harga udah terjangkau ya udah bisa dapat murai medan trotolan jantan yang traprestasi ini ring pribadi ya tra sandy eh kita sandy ring sandy stok ada 4 ekor ya terbatas karena dari kualitas dari indukannya ya oke mas ini kita pantau yang lainnya nah ini mas sandy ini ada samyong itu jantan apa kau rajin itu itu jantan trotol trotolan jantan kok udah terpantau udah bunyi rajin ya udah tenang emang udah rawatan gimana nanti sepaknya nih udah jalan oh udah jalan gak bahan banget oh gak bahan banget kalau kayak gini harga berapa 1,3 trotolan trotolan yang sudah rajin untuk samyongnya ada berapa ekor ini ada satu lagi nih ada dua ini trotolan udah terpantau udah bunyi bener ya burung udah aman lah untuk harganya sama 1 juta 300 ribu sudah dapat samyong sudah terpantau udah pada bunyi rajin untuk hariannya nah ini mas sandy nah ini hijau nya setelah kopi atau gimana kok beda ini warnanya ini yang gak coran bos oh ini yang gak coran dua nanti kerobong-kerobong kayak gini warnanya juga beda mutasi tapi bodinya besar ya nah kalau yang hijau nya gak coran seperti ini harga berapa ini harganya kena 1,100,100,000 1,100,000 saja yang bodi super gak coran burja bos ya burja ya kalau masangkar 12,5 12,5 1,250,000 ya oke om oke temennya kita lanjut disini ready juga untuk anis merah anakan mandiri ya anis merah anakan mandiri ada ke 320,000 50,000 350,000 sudah dapat anis merah anakan mandiri ya sudah makan kurkasar ada yang macetan juga di dalam kalau macetan harga berapa harganya 450,000 nanti kita pantau nah ini untuk penampakan anis merah yang macetannya ya nah ini di harga 450,000 per ekornya disini ready juga untuk pleci dakun pacitan ya ini stoknya tinggal sedikit untuk pleci dakun pacitannya untuk harganya cukup di harga 100,000 aja per ekornya untuk pleci dakun pacitan monggo nah oke temen-temennya mungkin sekalian dulu dari saya Donita Kusuma kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya untuk temen-temen yang lagi nyari kacer cuca cuca hijau kebetulan stoknya lagi banyak mau yang bodi medium atau bodi big cuca hijau nah nanti sore juga berarti untuk hari besok bisa dipantau untuk cuca hijau yang trotolannya masuk lagi yang super-supernya ya ini lagi pada mantau untuk cuca hijau dipantau langsung pokoknya sampai puas mana yang lebih cocok kalau sudah cocok langsung dibungkus bosku pokoknya sampai trot dicocok-cocokin pokoknya sampai puas dipantau Mas Endi terima kasih banyak ya atas waktunya pokoknya usahanya sukses selalu amin oke Mas Endi terima kasih wassalam